Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji sukinah alirat Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki bulan puasa Yang mana kita diperintahkan Melakukan kewajiban puasa Untuk seluruh umat muslim Di bulan yang penuh berkah ini Bulan yang suci ini Mari kita perbanyak melakukan ibadah kebaikan Yang mana sering kita lakukan Seperti misal sholat perawih Tadarus bersama'ah Baca Al-Quran Dan kebaikan-kebaikan lainnya di bulan puasa ini Nah pada pertemuan pertama ini Ini karena video pertama Sini saya akan menyampaikan terkait Hal yang dapat membatalkan puasa Nah disini hal yang dapat membatalkan puasa ini Saya ambil dari beberapa sumber dari NU online yang memang menjadi rujukan dari saya pribadi untuk melihat fenomena ataupun apapun yang terkait dengan misalnya sosial dan keagamaan Nah disini yang pertama Nah disini yang pertama hal yang membatalkan puasa yaitu Masuknya sesuatu ke dalam tubuh secara sengaja Nah artinya Secara sengaja ini berarti ada hal kesengajaan disitu Bukan tidak ter Atau Sengaja itu artinya Dia itu melakukan dengan sadar Baik itu Dari Berapa lubang yang ada di dalam tubuh kita Misal Ada mulut Hidung Telinga Dan lain-lain Itu kalau sengaja itu batal puasanya Nah yang kedua Berobat dengan cara memasukkan obat atau benda melalui kubul Atau lubang bagian depan Atau dubur lubang bagian belakang Nah disini juga pengobatan yang memasukkan obat Atau benda melalui kubul atau kubul itu Juga dapat membatalkan puasa Nah yang ketiga muntah dengan disengaja Ya muntah dengan disengaja Ingat Muntah dengan disengaja ini juga Membatalkan puasa Artinya Kalau kita muntah itu kadang misalnya kita mengelang sesuatu dengan sengaja Sehingga kita muntah Itu jalan Itu membatalkan puasa ya Terus yang keempat yaitu Nah melakukan hubungan suami istri Hari puasa dengan sengaja di siang hari Nah itu juga dapat membatalkan puasa Nah dari hal ini Itu Apa Ibaratnya denda Apabila melakukan puasa Nah dendanya tersebut itu melakukan puasa Di luar komodon Selama dua bulan berturut-turut Jika tidak Jika tidak Maka ia harus memberi makan Satu muntah atau 0,6 kilogram beras Atau satu setengah liter beras Kepada enam puluh fakir miskin Nah itu Itu dendanya apabila melakukan hubungan suami istri Di siang hari itu bulan puasa Nah yang kelima yaitu Keluar mani Terima sebab bersentuhan kulit Nah hal ini contohnya Apabila kita terutama juga disengaja Jadi ya bersentuhan kulit Artinya misal Menggunakan ini Atau dengan tangan ini Jadi itu batal puasanya ya Terus yang keenam Haid Tahun mifas Pada saat siang hari Di bulan puasa Atau di hari puasa Itu juga Batal puasanya ya Otomatis batal Nanti diganti Di luar Bulan puasa Nah yang ketujuh Mengalami gangguan jiwa Atau gila Atau junun Saat berpuasa Jadi pada saat berpuasa Mengalami gangguan jiwa Atau gila Ini puasanya batal ya Puasanya batal Jadi Kalau nanti misalnya Setelah bulan puasa itu Misalnya sudah sadar Jadi harus diganti Dan yang kedelapan Ini paling penting Murtad Keluar dari agama islam Artinya Jika orang yang sedang berpuasa Bisa melakukan hal-hal Yang bisa membuat dirinya Murtad Seperti Menyikutukan Allah Dan Mengingkari hukum-hukum Syariat Yang telah disepakati Ulama Atau Mujma Jadi hal ini Dan itulah dari Beberapa Hal yang Membatalkan puasa Mungkin itu saja Video dari saya Jika ada nanti Koreksi Ataupun Hal yang berbeda Bisa nanti Berdiskusi di kolom komentar Kolom lebihnya dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya